Nah, kalau informasi berikutnya, Ustaz, ini sudah ditabayun, artinya ini disengaja sebenarnya sama pelaku. Warga di Jawa Timur belakangan dirasakan dengan peredaran air mineral dari merkernama yang dipalsukan. Tersangka rupanya adalah sindikat kurir dan juga bagian pemasaran yang mengemas ulang galon kosong dengan air diisi ulang produksi rumahan. Sepak terjang kurir dan seorang bagian pemasaran yang bekerja pada distributor air kemasan galon merkernama berakhir dengan baju tersangka. Andre dan Enro dibekuk polisi setelah lebih dari 4 bulan jalankan kejahatannya. Mereka dibekuk di wilayah Karangrejo, Magetan setelah polisi lakukan pengintaian. Kedua tersangka sebenarnya bekerja sebagai penyalur galon kemasan dari wilayah Ngawi ke Magetan. Nah, galon kosong hasil penjualan lah yang mereka kemas ulang, mengisinya dengan air isi ulang produksi rumahan. Dengan demikian, sang pemilik usaha mengira galon-galon tersebut tak laku hingga akhirnya didistribusikan kembali. Ya kalau dari distributor asli dia. Asli? Habis itu dapat kembalian botol kosong itu? Ya dari pelanggan dapat kosong baru disiulang. Ini kan distributor di sana masih beroperasi dan gimana? Sejauh ini kita masih mendalami keterangan dari tersangka. Apabila nanti ternyata ada keterkaitan dan keterlibatan, tentunya kita proses lebih lanjut. Kedua tersangka terancam undang-undang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Yirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Itu hukuman di dunia Ustaz. Kayak-kara ganjaran bagi pelaku penipuan dan pemalsuan seperti ini, apa nih Ustaz dalam hukum Islam? Ya ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Saya ingin menyampaikan satu cita saat Rasulullah SAW melihat pedagang kurma. Yang melihat, yang terlihat kurmanya itu begitu besar-besar. Sehingga Rasulullah SAW pun tertarik untuk melihat kurma tersebut. Dan kemudian saat Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam kurma, ternyata bagian bawahnya basah. Kemudian sudah berlendir seperti itu, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pedagang, Ini apa wahai pedagang kurma, kok atasnya bagus, bawahnya jelek. Kemudian kata pedagang kurma, Ashabahus sama ya Rasulullah, tadi baru saja terkena hujan bagian atasnya, kemudian saya balik. Dia tidak melakukan penipuan dengan kurma seperti tadi, airnya memang air palsu. Ini hanya mencampur yang baik dengan yang buruk. Kemudian Nabi mengatakan, Bukan golongan kami orang yang berlaku curang. Dengan demikian, apa yang dilakukan seperti yang terjadi di Jawa Timur. Dulu juga pernah ada air jamzam yang dioplos. Dan itu mengatakan bahwa itu adalah air jamzam atau air mineral. Maka ini adalah sebuah kecurangan. Dan kecurangan ini adalah kezoliman. Dan kezoliman adalah zulumatun yaumal qiyamah. Akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah wal-iyadzubillahimin zalika. Baik. Jadi hukumannya dunia dan juga akhirat kelak. Insya Allah semuanya terjauhkan dari sifat-sifat curang seperti itu.